Rezeki yang halal tanpa kesukaran Rezeki yang halal yang diperoleh, yang didapat tanpa susah payah Artinya rezeki maw'ud yang dijanjikan Ujar Tuhan, kalau ikam takwa, maka rezeki ikam akan ku tambah Nah kalau ikam kan ada takwa, rezeki engkau tetap seperti yang telah tertulis, yang telah ditetapkan Allah Ta'ala berfirman Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah Maka Allah pasti menjadikannya bebas Menjadikannya bisa bebas dari kesusahan serta kesulitan Dan Allah bakal memberikan rezeki kepadanya yang datangnya tanpa disangka-sangka Inilah merahnya rezeki yang disebut maw'ud itu Bila kita beramalan membaca ini, kita akan ditambah Tuhan rezeki Bila kita tiap hari membaca ini, kita akan diberikan rezeki ini Bila kita kadang membaca, maka rezeki itu kadang diberikan kepada kita Nah ini termasuk rezeki maw'ud dengarannya Dan ini kadang ada hubungan dengan usaha Misalnya menikam bahwa usaha ini, ikam dapat rezeki ini Menikam kada bahwa usaha, ikam kada dapat rezeki Nah itu kadang ada itu Yang ada dijanjikan Tuhan itu dalam Al-Quran adalah syarat taqwa Syarat taqwa, bukan syarat usaha Misalnya menikam hari ini membuka rumah, ikam dapat rezeki Bila ikam kada membuka rumah, kada dapat rezeki Nah itu kadang ada itu Kalau punya taqwa tadi ada Nah termasuk dalam sini adalah amalan-amalan murah rezeki Yang diajarkan oleh para nabi Khususnya nabi kita Dan diajarkan para awliya-awliya Nah termasuk dalam rezeki, rezeki maw'ud ini Seperti yang disadjakan oleh Rasulullah SAW Ujar nabi kita Siapa yang melazimi akan istighfar Arti melazimi istighfar itu me'amalakan istighfar Misalnya setiap hari seratus Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Atau rabbi gufirli watub alaya Seratus sehari Atau dilazimkan setiap imbah sembahyang misal 25 kali Jadi seratus, dua puluh lima seharinya Nah siapa yang melazimi istighfar Allah jadikan baginya dari tiap-tiap Kesusahan itu ke lapangan Dari tiap-tiap kesempitan jalan keluar Dan Allah berikan dia rezeki Dari yang sekira-kira Dari yang tidak terduga-duga Nah ini jelas dijanji Allah Ngarannya rezeki ma'ud Jadi Tuhan menikam bagi istighfar Hari ini Kutambah rezeki daripada yang telah ada Bila menikam keadaan bagi istighfar Maka rezeki Rezeki yang sudah ditetapkan Nah itu ngarannya rezeki ma'ud Ngarannya Jadi pasti Kalau kita bagi istighfar hari ini Pasti ada tambahan rezeki dari Allah Daripada rezeki yang seharusnya kita terima Karena ini janji daripada Allah lewat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di tetapan Tuhan hari ini kita rezeki dapat Seratus ribu Itu mengkadeba istighfar Tapi kalau kita membaca istighfar hari ini seratus Lain itu rezekinya Karena seratus ribu lagi Ditambah Tuhan daripada itu Kedua contohnya Ujar Nabi siapa yang membaca La hawla wa la quwata illa billah Ingat billah situ aja Kedua buat Billahi la alihil azim Gada La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la quwata illa billah Salatus kali Itu Allah Menjamin Kedua akan mengenai Seseorang itu kepakiran Nah artinya apa Artinya Allah akan mengambahkan rezeki orang itu Nah kalau kita kadang membaca La hawla wa la quwata illa billah Hari ini Itu kadang ada tambahan rezeki Daripada rezeki maw'ud Maksudnya Tapi kalau hari ini kita membaca istighfar Seratus Umbamanya La hawla wa la quwata illa billah Seratus Nah itu pasti ada tambahan rezeki hari ini Daripada rezeki yang Semestinya kita terima Ketiga contohnya Amalan-amalan Menambah rezeki Dan kadang sulit diamalkan Ujir nabi kita lawan salah seorang sahabat Kul Indah tuluhil pajri Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Astagfirullah Mi'ata marah Seratus kali Tak tikat dunia sagirah Baca ajar nabi Baca Tak tikat terbit pajar Ya imbah sembahyang Sungat subuh Sebelum sembahyang Subuh Nah jadi imbah sembahyang sungat subuh Baca Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Astagfirullah Seratus kali Seratus kali Ini secaya datang kepada engkau dunia Rezeki dengan mudah Karena susah Pahaya Nah ini mau'ud janji daripada Allah Tentunya lagi Rasulullah lagi menyatakan Siapa yang membaca setiap hari Seratus kali Seratus kali Membaca itu Membah sembahyang zuhur Yang mengatakan La ilaha illallah Al malikul haqqul mubin La ilaha illallah Al malikul haqqul Rasulullah lagi mengatakan Suratul waki'ah Suratul dhina Ujar nabi Suratul waki'ah itu Suratul kaya Suratul waki'ah itu Suratul waki'ah itu Suratul waki'ah Artinya apa? Kalau kita membaca suratul waki'ah Pada hari ini Kita akan dijanjikan Allah dapat rezeki Nangkada didapat Kalau kita kadang membaca surat waki'ah Suratul waki'ah Suratul gina Ujar nabi Suratul kaya Pakra'uha Baca ulihmu Wa'allimuha awladakum Lajari anak-anak kamu Di zaman nanti Anak-anak-anak-anak Halus-halus Sudah membaca surat waki'ah Bahkan salah seorang sahabat Yang sakit-sakitan Waktu sejen garing Sahabat nabi ini Memberi akan harta Memberi akan harta Lalu jernang keluarga Jika meninggali anak Sebagian itulah Harta ditinggali anak Anakku sudah kutinggali Yang lebih pada itu Kenapa aja orang? Anakku kutinggali surat kaya Surat waki'ah artinya Setiap hari membaca surat waki'ah Nah bila kita membaca surat waki'ah Malam tadi Hari ini kita rezeki Pasti ada lebih Daripada rezeki yang ditentukan Mengharapnya rezeki ma'u'ud Nah karena sudah dijelaskan Bila ikam baca surat waki'ah Kini isok dapat sekian Bila ikam kadang baca surat waki'ah Kita mendapat 10 ribu aja Nangka 6 lagi Ajar nabi kita Kalau ikam Anda dapat rezeki yang lebih Ini janji juga Mau'ud juga Bila naik ke rumah Ada orangnya di rumah itu Baca assalamualaikum Mbah itu Assalamualaikum ya Rasulullah Mbah itu baca Nah maka rumah itu Akan dapat tambahan-tambahan Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Rezeki yang halal Yang tidak sulit dicari Tidak sulit datangnya Nah jadinya pun di rumah itu Kita ada orangnya Assalamualaikum Nah tenang bernyari yang dibaca Selanjutnya bagi mitkin lagi Assalamualaikum ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Kulhuwallahu ahad Allahus samad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kabuwan Misalnya kita beberapa puluh kali sehari Bulang-bulik ke rumah Nah sekali barang Asa adan itu Nang berbuat nangkah itu Nang layaknya Assalamualaikum Nang turun Nang naik pulang Assalamualaikum Sejam-jam naik pulang Assalamualaikum Nggak ada apa-apa Cuma asal ada sekali Dalam sehari samalaman itu Nang Assalamualaikum Nah nyari kita Assalamualaikum ya Rasulullah Nang suratul ikhlas Nah itu Membuat rumah Kada akan kekurangan rezeki Kada betah tahu Tangga situ kamari Hidup Kada betah kesengsara Itu jaminan sudah Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah Mengenai rezeki yang Mau'ud ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya